Halo Badan Motorplus, Badan Gelid Motor Masih ngelanjutin video sebelumnya Yang tadi kita sudah bahas soal UINFLY LN ini Nah sekarang kita ke satu lagi Yang dari sang kakak yang bernama LN tuh gak ada tulisan kalau ini ada nih N9, UINFLY N9 Nah ini alternatif lainnya Kalau misalnya brother nyari yang tampilannya lebih sporty Dibanding LN ini Kalau LN ini lebih ke imutnya dia Motor imut Nah kalau misalnya lebih sporty Ada pilihan lainnya yaitu N9 Dan secara dinamo Dia memakai motor yang lebih besar Dan artinya dia bisa lebih kenceng Tapi untuk jarak, karena jarak dipengaruhi sama baterai Baterai dia sama aja nih Jadi antara LN dan N9 Dia pakai basic baterai yang sama Nah Sekarang kita Tadi sudah bahas soal LN Kita bakal lanjut di N9 ini Secara dimensi Secara dimensi dia lebih besar Dibanding N9 Dan itu terlihat dari Itu terlihat dari Jadi harus dipikirkan Dari 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 Depan dulu kali ya Dari Untuk cockpit Hampir sama Cuma dia Cuma dia lebih bagus di Di pertama dulu Nah di pertama Di pertama dia sampai berapa nih Oh dia di angka 39 Dan kita ganti ke Gigi ke mode berkendara kedua Nah dia di angka 50 Ini ketiga kita lihat nih Cuma lima lima puluh Lima puluh empat nih Karena ini posisinya Nggak ada Ini di standar dulu ya Beredar posisinya nih Nah dia ya Oke Ini sama aja Klakson Lama gigi mundur Dia gigi mundurnya Sambil harus Sambil dipencet Gitu Dan ini Sama aja ada mode parkir Buat lebih aman Jadi kalau takutnya Bawa anak kecil Berada bawa anak kecil Lagi di jalan Lagi diam Dia bisa di mode parkir Jadi Walaupun Diteken gasnya Dia tetap Nggak jalan Oke Nggak dipencet lagi Nah itu dia Kita lihat dari depan Nah dia agak lebih sporty Motor-motor Matic Ini kita coba Nyalain Sand-nya kali ya Ternyata ada di atas Nah Dia ada di bawah stang Ini sand-nya Nah dia lebih aman Biar Nah agar Jadi Biar ini yang Nggak rusak Kan banyak nih Yang Gampang rusak Dia Dia bawanya Belakangnya itu Bener Besi gini nih Cuma sayangnya Cara alasannya Agak kurang rapih Nih Bener Masih kelihatan Gini Nah ini Untuk Nah ini Untuk Roda Rodanya Nih Dia Mungkin Pake Cakrama Gede Banget nih Hampir Nutupin Semua pelek Nih Dari sebelah kanan Cakrama Jadi kalau ini masih tromol Nah ini sudah Cakram Oke Dia juga Bedanya Dia pake ring 12 Untuk peleknya Jadi Lebih besar Untuk bagian peleknya nih Pake Dia lebih besar Dengan Yang LN Dia pake ring 10 Ini pake ring 12 Nah ini juga Karena dimensinya Lebih Lebar Jadi Di kakinya juga Agak lebih lebar Disininya Brother Nah Ini jadi Agak lebih lebar Dibanding Punya LN Dia juga punya Dua Laci Yang Tapi sayangnya Gak ada tutupnya nih Dua-duanya nih Belum ada tutupnya Yang ini agak lumayan luas Yang ini Lebih kecil Nah Kehalang sama Tempat kunci Dia juga bisa Kalau males Pake kunci Sama Dia U-Infly tuh Udah bisa Keyless Jadi nyalain lewat Ini aja nih Juga ada tempat Buat naruh barang Oke Lanjut Untuk bagian sampingnya M9 juga Banyak pilihan warna Buat brother yang Ini warna birunya Contoh dari warna biru Nah ini Sampingnya Ini Footstepnya sama Nah Kalau yang ini Kalau yang tadi Ternyata gak bisa ditarik Kalau harus ditarik Kalau yang ini gak Tinggal mencet Nah Langsung keluar Brother Oke Nah ini untuk Dinamonya Sock breakernya Dua Udah dua Sock breaker Cuma Kecil nih Dia ngasuk breakernya Khusus nih brother Kalau beli aftermarket Harus ada beberapa Ubahan kayaknya nih Nah ini juga Untuk Dia depan belakang Sudah cakram Beda dari Madenya Yang masih tromol Dan kalau Bagian belakang tuh Coba kita bandingin Mirip brother Cuma dia ada Tanda X Dia Enggak nih Di Mirip Beda belakangnya Kita coba nyalain Nah ini dia Deda X nya gitu Infline tempat Speedometer Dan ada lampunya nih Tempat plat nomor Dan ada lampunya nih Sini Nah ini Coba kita lihat Sen nya Sen nya Lampu sen nya Nah lampu sen nya Dia lurus Bukan yang ini Dia beri lurus dia nih Nah sen nya Ini behal nya juga Agak lebih besar Oke kita lihat Plastiknya Lalu dari plastik Bungi plastik Nah Dia Terbilang kokoh brother Dari plastiknya nih Tuh Tok-tok Suaranya Nah dan N9 ini Dibanderol Lebih mahal Dari LN Dia dijual Di angka 13,4 juta Dengan Karena Dia ada beberapa Keunggulan Dibanding Sang adik Tapi kalau misalnya Brother Jadi ada beberapa pilihan Kalau yang mau 8 juta Bisa pilih LN Bisa pilih LN Surat Surat Menyurat Jadi untuk di Bogor Surat Menyurat Itu Harus Nambah lagi Di Angka 3 jutaan Untuk pengurusan Surat 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 Jadi total Berapa tuh 13,4 Tambah 3 juta Jadi 16,4 Kalau misalnya Brother Mau Surat Menyurat Cuma kalau Misalnya Brother Cuma Mau Unitnya Doang Dia cuma Diangka 13,4 Tapi kalau Brother Juga Mau beli Dulu Surat Menyurat Alamatnya Nyusul Itu Bisa Nanti Datang ke Hiroto Motor Ini Hiroto Motor Yang berada Di Bogor Bisa Ceting Di Google Alamatnya Ada Ada 3 Dealer Dia Hiroto Motor Hiroto Motor Juga Menyediakan Aftermarket Dan juga Spare Part Kayak Misalnya Service Dan Bergaransi Juga Kalau Service Kayak Kampas Remnya Habis Disini Hiroto Motor Udah Ada Barangnya Tinggal Datang Aja Oke Brother Kira-kira Lebih tertarik Yang mana Nih Brother Antara N9 Atau LN Dan juga Kalau Yang penasaran Bisa Test Ride Dulu Karena Disini Jangan 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 Tertarik Model Kalau Penasaran Bisa Langsung Test Ride Apalagi Agak Lalu Luas Untuk Lokasi Test Rit Bisa Lurus Bisa Muter Kita Bisa Test Ride Tinggal Datang Aja Ke Hiroto Motor Pusat Motor Dan Sepeda Listrik Karena Gak Cuma Motor Listrik Disini Menyediakan Sepeda Listrik Tapi Semuanya Merek Dari You Win Fly Oke Mungkin Itu Aja Pembahasan Kali Ini